Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kepi terbalik Kali ini saya mau mengindikasikan kendala Pada kompor nih kawan Yang gak mau menyala kawan ya Padahal ini gas baru beli dari warung Menyala sih Sebentar Terus langsung mati dia kawan Terlebih jarum indikatornya langsung turun Apa penyebabnya Terus simak videonya sampai selesai Biar tidak gagal Nah kita mulai dari sini Disini regulatornya Sudah saya otak atik Memakai cara apapun Dari mengganti sil Mengganti sil gasnya Mengikat dengan karet Tapi ternyata Enggak menyala juga Jadi ini gas dan kompor Yang gak mau saya doktrin Ini penyebabnya dari regulatornya Nah padahal Jarum regulatornya Masih di atas ya kawan ya Tapi dia tidak mau menyala nih Nah tetap Tidak mau menyala ya kawan ya Coba kita Ojos dengan Sumpit aja nih kawan Bagi kawan-kawan Ini ibu Bapak-bapak yang takut Atau belum pernah sama sekali Menyajos juga sih kawan ya Saya sarankan Jangan takut Jangan takut ya kawan ya kawan ya Asal nyojosnya jangan di Deterlistrik aja HP maupun Kalau kawan-kawan sambil merokok ya Jangan ya Untuk nyojosnya juga Pakai bambu ya kawan ya Atau kayu Yang aman Jangan sering Besi Takut ada gesekan Yang bisa menimbulkan Dapung Nah Nah ini gak menyala juga ya kawan ya Berarti ini ada indikasi Dari regulatornya Yang rusak kawan Dapet kawan dah Oke kita ganti saja regulatornya kawan ya Nah ini regulatornya PL88 Datang dari sales yang datang kawan ya Adik saya yang membelinya Model terbaru nih kawan Iya nanti ya masukin Soalnya itu yang punya emang Itu baru Kata abang-abangnya Udah gak usah pakai karet-karetkan lagi Kata abang Kata abang Seharusnya Ntar bulan Oktober mah bu Udah gak ada karet lagi Gas tuh udah gak ada karetnya Nah ini pak yang ini Regulator ini udah pakai karet Gak apa-apa Gak kenapa-kenapa Kalau gas bocor dia mati Udah jalan Gasnya jadi gak ada kebocoran Sama dia sih bilangnya kayak gitu Oh Itu lo beli buat punya aja Oh yaudah Nisil berapa kali Tiga bulan Gini 220 ribu Amas selangnya Amas selangnya Oh Amas selangnya juga Iya selangnya Tapi bukan besi karet selangnya Ayo dong sama tikus Hah Amas tikus Iya ya Kata dia sih udah di double Kata dia gitu Gak ngerti lah Tuh ada tuh disitu Belum dibuka Yang hijau apa nih Nanti Ruh gua lupa lah Bicara yang hijau apa ya Pekanan rendah Pekanan rendah Pekanan rendah Kita kalau mau masukin Yang hijau Dulu masukin Jangan gak usah diteken Gak usah apa Kata dia Masukin Emang agak keras Udah gak usah diteken dah Diteken agak keras Coba kalau Aty gak lupa ya Hijau Hijau Keras ya Keras Iya agak keras emang Gak apa-apa Udah Terus yang merah Belum nyampe bawah ini Oh iya udah lagi Terus gak pake Nah jadi Regulator ini Sistinya ada dua pengaman ya kawannya Yang hijau dan yang merah Ini Pemasangannya Keras banget nih kawannya Bisa seperti Kayak mau patah ya kawan ya Coba akan saya pasang Saya paksa aja nih kawan Karena ini terlambat keras ya Nah keluar Soregasnya Lalu kita ya Putar yang Warna merah Lalu kita coba nih kawan Jarum indikatornya naik ya Terlihat naik Lalu kita tes Popornya Nah ini gasnya lagi Ngarah ke atas kawan Naik Nah berhasil lah kawan ya Nyalanya Bagus Pak udah pak Terus regulator yang rusak berarti Oke kawan-kawan Oke kawan-kawan Ternyata Regulatornya yang Ngalami kerusakan Ini udah lima tahun Ya udah berarti Ternyata ini Sudah lima tahun dipake Kawannya Wajar Minta diganti Regulatornya Oke kawan Cukup sampai disini Terima kasih Telah menyimak videonya Jangan lupa like Comment-commen di bawah Dan subscribe-nya Biar Obat penyemangat Buat Untuk membuat Sebuah konten kawan Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di konten selanjutnya Terima kasih